Tribun Arus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan memanggil Mario Dandi Satrio terpidana kasus penganian barat berencana terhadap David Ozora. Ada pun pemanggilan tersebut bertujuan untuk memastikan komitmen Mario Dandi terkait pembayaran restitusi kepada David. Ada pun hal tersebut disampaikan oleh ayah David Ozora, Jonathan Latumbahina, dikejari Jakarta Selatan pada Kami 1 Agustus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jakarta. Anas Perukon Hakim, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Ya, baik rekan adil dan juga tribuners. Sehingga saat ini pihak keluarga David Ozora, korban penginayaan berat berencana dari sertifidana Mario Dandi Satrio. Uang restitusi untuk segera dibayarkan kepada pihak korban. Ada pun nominal uang restitusi tersebut, yakni senilai Rp25 miliar sesuai dengan keputusan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini, Tijari Jakarta Selatan berkencana untuk memanggil Mario Dandi Satrio terkait untuk menanyakan komitmen dari terpidana kasus penginayaan itu untuk melakukan pembayaran restitusi. Ada pun hal itu disampaikan oleh ayah David Ozora, yakni Jonathan Latumbahina, saat penyelahan uang restitusi sebesar Rp725 juta, maksudnya Rp760 juta, dari hasil penjualan mobil Rubicon Mario Dandi yang dilelang beberapa waktu lalu. Nantinya Jonathan mengatakan bahwa jaksa akan meminta keterangan Mario Dandi terkait apakah anak dari Rafael Alon Prisamboro itu bersedia membayar restitusi atau tidak. Jika menyatakan mampu membayar, maka pihak dasar akan kembali menanyakan berapa jumlah yang disanggupi oleh Mario Dandi. Selain pihak keluarga David Ozora juga akan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut sisa pembayaran restitusi yang saat ini sisanya yakni Rp24 miliar. Sementara ini pihak David baru menerima pembayaran sebesar Rp706 juta dari hasil penjualan mobil Rubicon tersebut. Namun alisa atau pos hukum dari pihak David Ozora yakni Melis Anglaini belum memastikan kapan pihaknya akan melayangkan gugatan perdata tersebut. Nantinya pihak David Ozora akan lebih dulu berunding dan berkomunikasi dengan jaksa untuk melakukan gugatan perdata tersebut. Sementara itu dari ayah David Ozora berharap pihak Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK juga bisa kooperatif dengan memberikan data terkait aset-aset Mario Dandi untuk membedakan antara aset Mario Dandi dan juga milik sang ayah. Sementara itu sebelumnya pemenang lelang mobil Rubicon Tuan Mario Dandi yakni bernama Andri tidak terlalu mempersoalkan skripa yang melakukan pada mobil Rubicon tersebut. Ia menggunakan mobil tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan juga operasional untuk keterjaannya. Demikian adanya bisa saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun momen jawab bersama Jonatana Latumahina selaku ayah David Ozora. Berikut untuk ketayangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini restitusi tahap pertama terkait yang ada di vonis mobil Rubicon. Kemudian masih ada restitusi lagi terkait duit ya. Totalnya kan 25 sekian. Nah, kemarin kita sudah diskusi dengan... John Law Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.